Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi di channel Masak Dapur An India Di video kali ini, aku akan bikin menu keluarga yang enak banget Aku bikin garang asem ayam, dan ini aku bikinnya dari ayam kampung Dibungkus pakai daun pisang, bener-bener bikin aromanya tambah sedap dan lezat Nah, mau tau apa aja bahan dan cara membuatnya? Yuk simak video ini sampai habis Pertama-tama siapin dulu bahan dan bumbunya Aku pakai setengah kilo ayam kampung, dipotong kecil-kecil Lalu untuk bumbu irisnya, aku pakai 5 siung bawang merah 4 siung bawang putih 5 buah cabai rawit 3 buah tomat hijau ukuran kecil 1 buah tomat merah ukuran sedang 6 buah pelimbing muluh Lalu ada bumbu lain yaitu 2 batang serai geprek Aku pakai 4 batang karena kecil-kecil banget Lalu ada juga 1 potong lengkuas 7 lembar daun salam Dan 1 saset santan instan Jangan lupa pakai juga secukupnya garam, gula, dan kaldu bubuk biar tambah mantep rasanya Selanjutnya kita iris-iris tipis bawang merah Bawang putih Cabai rawit Tomat hijau Ini potongnya kasar aja Begitu juga dengan tomat merah Dan potong-potong juga belimbing muluhnya biar makin seger Setelah semua bumbunya diiris-iris Panaskan secukupnya minyak goreng Lalu tumis bawang merah dan bawang putih Tumis sampai harum dan layu Lanjut masukkan cabai rawit dan tomat potongnya Masukkan juga daun salam, serai, dan lengkuas Aduk-aduk sampai layu, wangi, dan matang Setelah bumbunya harum Masukkan potongan ayam Aduk-aduk sampai berubah warna Lalu masukkan juga belimbing muluhnya Dan setelah itu Tuang dengan sekitar 1 liter air Atau sesuai selera Masak sebentar Kemudian masukkan santan instan Aduk-aduk Dan masak hingga mendidih Selanjutnya Bumbui dengan garam, gula, dan kaldu bubuk Aduk-aduk Dan masak sampai ayamnya empuk Jangan lupa dikoreksi rasanya ya Kayak gini aja Sebenarnya udah enak Tapi aku lagi banyak daun pisang Jadi aku pengen bungkus Pake daun pisang Biar aromanya makin sedap Siapkan daun pisang yang cukup lebar Ini sudah aku jemur sampai layu daun pisangnya Dan juga udah aku bersihkan pake lap bersih Kemudian ambil 1 lembar daun pisang Alasi dengan plastik Lalu tumpuk lagi dengan daun pisang Setelah itu dipinjuk Dan masukkan secukupnya garam asam Yaitu ayam, bumbu, dan juga kuahnya Lalu pelan-pelan dibungkus Dan disemat pake lidi kayak gini Lakukan sampai selesai Ini aku jadi 4 bungkus Oh iya, pada tahap ini Panaskan juga kukusannya ya Setelah semua garam asamnya Dipungkus daun Ujung-ujungnya bisa digunting Biar rapi ya Dan kukus garam asamnya Selama 25 menit Sampai matang dan wangi Setelah matang Angkat Dan ini bisa disajikan Nah ini dia garam asam Ayamnya udah jadi Dimakan pake nasi hangat Istimewa banget Ayamnya empuk Lembut Bumbunya enak Pedas Asam Dan gurih Bikin lagi Selamat mencoba Nah sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat ya Terima kasih Sudah menyimak sampai selesai Sampai ketemu lagi Di video aku berikutnya Wassalamualaikum Selamat menyimak Selamat menyimak Sub indo by broth3rmax